Jadi pertama-tama seperti biasa kita mengamplas dengan kertas amplas ukuran 240 ya guys ya Dengan teliti untuk permukaan yang ukiran itu tidak kita amplas guys Oke sementara itu kita juga sambil mengaduk wet filler dengan perbandingan 1 banding 1 Artinya 1 wet filler banding 1 liter thinner Oke untuk pengaplikasian wet filler kita kuas ya guys ya Jadi kita kuaskan secara encer dengan perbandingan tadi itu kita menguasnya enak Oke sementara itu kita juga sambil menghaluskan lagi guys Untuk hasil terbaik kami mengamplasnya dengan teliti Agar semua permukaan benar-benar halus dan rata guys Oke cara menguasnya ya seperti biasa Kemudian setelah wet filler itu kering Kita amplas lagi menggunakan kertas amplas ukuran 240 Sampai benar-benar serat kayu itu kelihatan lagi Jadi begini ya guys ya hasil setelah kita amplas Sampai benar-benar seratnya itu kelihatan lagi Oke langsung kita mencampur sanding seller dengan campuran 1 sanding seller banding Setengah liter thinner Dan jangan lupa untuk campuran warna sesuai selera ya guys ya Oke langsung saja kita semprotkan Menggunakan spray gun Meiji F75 ini guys yang saya gunakan Semprotkan tipis-tipis secara merata Dan jaraknya itu biasanya saya 30 cm dari bidang guys Terima kasih telah menonton Untuk bagian yang ukiran Itu langsung kita semprot Sanding seller tipis-tipis guys ya Sama penyemprotannya sama Dengan bagian yang tidak diukir Semprotkan tipis-tipis dan tunggu kering Sekitar setengah jam ya guys ya Oke ini tahap penyemprotan yang kedua guys Untuk aduan sanding seller nya sama Seperti yang pertama Dan campuran warnanya pun juga sama Hasilnya seperti ini Jadi ini adalah cara baru kami Dalam finishing Dengan bahan yang lebih irit Dan hasilnya pun Juga bisa kita bilang cukup bagus guys Jadi usahakan untuk tahap 2 ini Dalam penyemprotannya Jangan langsung terkena sinar matahari guys Biar tidak terjadi Panas yang berlebih Yang mengakibatkan permukaan Kayu tersebut Kasar Satu-tau-tau-tau-tip tasting selamat menikmati selamat menikmati